Hey guys, welcome back to my channel Senang Pagi Indonesia Seri D. Jumpa lagi dengan saya, Solon Pamrasto, pemegang channel Youtube Senang Pagi Indonesia Seri D. Kali ini saya berbagi info kesehatan tentang penyakit PES. Penyakit PES disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri Yersinia pestis selalu berkembang biak di dalam perut kutu tikus. Nah, kutu-kutu tikus itulah yang mendularkan penyakit PES. Kutu-kutu tikus selalu hingga pada tubuh tikus. Masa tunasnya antara 2 sampai 7 hari. Gejala-gejalanya adalah Panas badannya tinggi. Kedua, kepala terasa sakit. Ketiga, penderita sering batuk dan sesak nafas. Keempat, diare. Kelima, kelenjar pada pangkal paha dan ketiak bengkap. Dan keenam, Penderita cepat meninggal dunia kalau tidak mendapatkan pengobatan selama 3 sampai 5 hari. Cara pencegahannya adalah Menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, Penderita pes harus diasingkan. Ketiga, Ketiga, Bunuh semua tikus yang kotor. Dan Keempat, Orang sehat harus menjauhkan diri dari penyakit. Orang sehat harus menjauhkan diri dari penderita pes. Dan kelima, Orang sehat harus rajin berolahraga senapagi Indonesia seri D. Demikianlah info kesehatan yang telah saya bagikan. Jika ada kekurangan, Tolong dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.